Di Universitas Andalas itu lomba fisiologi sehari-hari itu. Apa sih yang paling kamu sukai? Tunggu, tunggu. Tapi setelah belajar dari yang sistematis ini juga perlu belajar yang lebih advance gitu. Satu, dua, tiga. Hai Sobat Kanal, welcome to another episode of Student Talk. Kali ini, Student Talk menampilkan wajah-wajah baru yang sebelumnya belum pernah dilihat oleh Sobat Kanal ya. Jadi perkenalkan, aku Sarah Yer, mahasiswa kedokteran angkatan 2020. Bersama dengan teman aku ada, Hai Sobat Kanal, aku Sheryl, mahasiswa kedokteran angkatan 2020 juga nih. Oke, jadi Student Talk ini merupakan suatu wadah untuk sharing dan berdiskusi secara interaktif bersama dengan mahasiswa FKTM KUGM. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sebenarnya apa aja sih sumber belajar yang dipakai oleh anak-anak kedokteran gitu ya. Nah, kali ini diwakilkan oleh Sheryl gitu. Nah, tapi sebelumnya Sher, aku mau tanya dong kabar kamu terlebih dahulu. Gimana sih? Aku denger-dengar ya dari bulan Agustus sampai akhir ini tuh agak sibuk gitu ya. Banyak banget kegiatan yang diikuti mulai dari Regional Medical Olympiad atau RMO. Terus aku denger juga kamu ikut IMO, Indonesia Medical Olympiad. Terus juga ikut lomba di Universitas Andalas gitu. Jadi, gimana kabar kamu? Oke, Sarah Yer, ini kayaknya sebenarnya aku dan Sarah Yer, ini kesibukannya sama ya teman-teman. Dan kami kemarin habis RMO di Solo, terus IMO. Kemarin aku waktu RMO, pencintuhannya dapet juara dua untuk bidang muskuloskeletal. Terus di IMO juga, aku tetap di bidang muskuloskeletal. Terus di Universitas Andalas itu lomba fisiologi Sarah Yer gitu. Oke, sebenarnya tuh kan banyak banget ya Sher yang kamu ikutin gitu. Sebenarnya ada beberapa materi yang harus dong dipersiapkan gitu kan. Nah, sebenarnya materi apa aja sih yang dipelajari di anak-anak kedokteran gitu? Boleh diceritain nggak mulai dari tahun pertama sampai tahun keempat ini tuh kamu belajar apa aja? Oke Sobat Kanal, jadi kalau di kedokteran UGM itu kita sistemnya blok ya. Nah, dalam satu tahun itu ada enam blok gitu. Jadi, satu semester ada tiga blok. Dimana satu blok itu nanti kita membahas persistem organ Sarah Yer gitu. Nah, di tahun pertama kita belajar masih basic-basicnya nih. Masih dasar-dasarnya kayak anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, kayak gitu. Nah, nanti ketika kita udah masuk ke tahun kedua itu barulah kita akan belajar tentang klinisnya. Belajar dari cara mendiagnosis, terus juga belajar sedikit tentang farmakologi. Tapi farmakologi ini nanti akan lebih dipelajari lagi di tahun ketiga. Dan di tahun keempat itu lebih ke manajemen pada populasi yang lebih luas. Kayak emergency dan disaster management gitu Sarah Yer. Sebenernya FKK-MKN itu cukup keren ya dalam menyusun kurikulumnya. Karena kita dibantu untuk berpikir secara sistematis. Mulai dari hal yang paling simple sampai kompleks. Kemudian gimana caranya kita mengaplikasikan ke dalam populasi yang lebih luas atau lebih besar gitu kan. Nah, share. Dari seluruh materi yang ada nih, terutama materi ke dokteran yang dasar. Kayak anatomi, histologi, fisio. Sebenernya materi apa sih yang paling kamu sukai? Tunggu, tunggu. Sebenernya aku tahu sih kelihatan gitu. Cuman gimana kalau kita sebutin bareng-bareng. Karena kayaknya selera kita sama. Boleh. Satu, dua, tiga. Anatomi. See? Ya, karena ini sebenarnya agak kontroversial ya Sarah. Banyak-banyak yang gak suka anatomi teman-teman. Tapi kalau kami suka anatomi karena mungkin udah tahu ya cara belajarnya kayak gimana gitu Sarah. Benar, kalau aku sendiri sih karena dulu SMA aku suka matematika. Dan kalau lagi males belajar tuh matematika jadi pembangkit gitu ya. Untuk, oke aku mulai belajar matematika dulu baru belajar yang lain. Nah, di kedokteran tuh anatomi sama kayak matematika gitu. Jadi kalau kamu sedih kenapa suka anatomi? Kalau aku mungkin karena udah tahu cara belajarnya. Nah, kayak dari kita tuh harusnya mengerti dulu Sarah tenang istilah-istilah anatomi itu apa. Karena itu pasti ada artinya. Gak struktur itu tuh dinamain tuh gak yang apa ya? Asal gitu ya. Asal gitu. Tapi pasti ada artinya gitu. Nah, teman-teman mungkin sedikit tips ya. Kalau misalnya kalian mau cari istilah-istilah anatomi nih. Kalian bisa cari di Kamus Dorland namanya teman-teman. Atau bisa juga di website. Websitenya tuh namanya TA2. Ntar kalian bisa searching aja. Gitu. Karena sebenarnya belajar anatomi tuh dia belajar tentang bahasa baru. Bahasa latin sih di tempatnya. Jadi kalau misalnya tahu base-nya seperti apa. Lihat struktur tuh udah dikarang aja. Kira-kira namanya kurang lebih sama gitu. Nah, terkait ngomongin anatomi, share. Kalau misalnya kamu belajar anatomi tuh sumber belajarnya ada di mana sih? Oke. Nah, mungkin tadi setelah kalian udah tahu istilah-istilahnya nih teman-teman. Kalian bisa lanjut ke buku anatomi yang skema. Yang dia bagus gitu loh, Sarah. Untuk struktur-strukturnya tuh kelihatan jelas. Terus warna-warni. Jadi lebih mudah untuk dipahami. Dan ini aku rekomendasiin untuk tuan pertama sih. Untuk utamanya kayak gitu. Nah, untuk buku yang aku rekomendasiin tuh ada dua teman-teman. Antara Sobota atau Neter. Bedanya apa? Kalau Sobota itu dia ada tiga jilid. Jadi nanti kalau kalian mau bawa buku cetaknya nih. Kalian bisa bawa sesuai kebutuhan aja. Misalnya kalian lagi belajar tentang otak. Kalian bawa buku yang nyuruh anatominya aja kayak gitu. Cuman kekurangannya kalau Sobota itu, Sarah. Dia kan, misalnya nih kita belajar tentang otak. Tapi kita tuh juga pengen lihat untuk struktur kranium atau tulang tongkoraknya. Nah, tulang tongkoraknya ini masalahnya adanya di buku jilid yang satu. Di buku jilid yang sistem muskuloskeletal gitu. Jadi emang agak ribetnya di situ sih teman-teman. Tapi Sobota ini enak banget dipelajarin. Karena dia struktur-strukturnya nggak crowded ya. Beda sama Neter. Kalau Neter itu dia satu halaman bisa banyak gambar. Dan dalam satu gambar itu struktur-strukturnya cukup crowded. Jadi aku saranin lebih mending belajar Sobota dulu dari lu selanjut baru ke Neter. Kayak gitu. Bener sih. Kalau misalnya gambaran sistematisnya kayak kira-kira tuh di tubuh tuh kayak dunia tuh emang cocoknya pake Sobota atau Neter. Aku dulu juga waktu tahun pertama pakenya Sobota sama Neter. Tapi setelah belajar dari yang sistematis ini juga perlu belajar yang lebih advance gitu ya. Kayak misalnya Yokoci. Kenar. Karena Yokoci itu dia memberikan gambaran terkait dengan kadafernya itu seperti apa gitu. Jadi cocok buat persiapan tentamen kayak gitu. Iya betul sekali. Nah terus Sher itu kan terkait dengan anatomi ya. Kalau misalnya materi-materi yang lainnya kayak misalnya fisiologi gitu. Kamu belajarnya dari mana Sher? Oke kalau fisiologi ini juga cukup menarik karena aku belajarnya tuh bertingkat pecar gitu. Aku belajar dari buku yang paling mudah dulu menurut aku yaitu Tortora temen-temen. Itu dia anatomi, fisiologi, histologi ada semua di situ. Jadi sangat rangkum, sangat ya bisa sebagai overview kita gitu ketika belajar. Nanti setelah itu bisa kalian lanjut ke Sherwood. Kalau Sherwood itu dia bahasanya juga mudah dipahami tapi lebih dalam dari Tortora. Nah kalau kalian udah mau advance banget nih, udah kayak pro banget fisiologi, suka banget fisiologi. Kalian boleh banget coba baca gaitan gitu. Bener. Aku dulu waktu tahun pertama tuh sombong kan ya. Kayak apa sih langsung lah gaitan gitu. Waktu pertama aku baca tuh kayak ngomong apa ini dia gitu. Emang bahasanya agak berat ya. Jadi memang harus ada base-nya dulu baru membaca gaitan gitu. Sebenernya juga aku ada buku juga namanya Kostanil sama Ganong. Ada sih filenya di laptop aku cuman jarang aku buka. Tapi itu juga bisa jadi referensi belajar buat sobat kanal yang mau belajar fisiologi gitu ya. Itu sih. Lanjut Sher, mungkin kita ke histologi ya. Histologi ini tuh dia microstructure. Jadi kalau anatomi itu yang gede-gede, yang kelihatan otot, tulang. Kalau histologi itu yang kecil-kecil, yang harus pakai mikroskop gitu. Kalau kamu sendiri belajarnya dari mana, Sher? Kalau aku biasanya pakai Junqueira, Sher. Kalau Junqueira itu dia mirip kayak, sebenarnya tadi anatomi aku mau namain satu sih, Sher. Apa? Namanya Kit Elmore. Oke. Yaitu dia kayak ada klinisnya, ada basic-nya. Dia lebih dominan penjelasan. Nah, si Junqueira ini itu versi histologinya dari KLM. Nah, tapi teman-teman sobat kanal bisa juga pakai yang namanya Divior. Kalau Divior itu dia histologinya lebih ke atlas. Jadi mirip kayak Sobota, tapi versi histologi. Aku pernah buka sih buku Divior ini tuh, dia isinya cuma pink-ungu, pink-ungu, pink-ungu. Satu kayak sama semua. Jadi motivasi aku belajar, cuma oke warnanya ungu dan pink. Aku suka, aku akan belajar. Tapi kalau Divior itu memang ungu-pink kan, Sher? Kalau yang Junqueira ini, dia preparatnya asli, Sher. Beberapa preparat ada yang asli. Jadi kayak nggak cuma ungu-pink doang. Kalian juga bisa menemukan hitam putih, itu juga bisa. Iya, iya. Tapi kalau kamu sedih, suka nggak, Sher, belajar histologi? Jujur aku lebih suka anatomi. Iya, kak. Susah, susah banget. Oke, oke. Nah, lanjut nih ke biokimia. Oke. Oke, ini mungkin kita ketawa kenapa ya, Sher? Kayaknya karena kita berdua mungkin agak jarang buka buku biokimia sebenarnya, teman-teman. Tapi biokimia boleh banget kalau kalian emang suka nih sama yang berbau-bau kimia. Kalian boleh buka buku Harper atau Natter. Ya, itu sama-sama bagus, sama-sama lengkap. Terus di akhir babnya tuh ada soal-soal gitu, soal latihan, dan ada kunci jawabannya juga. Gitu. Iya. Kalau aku pribadi jujur, nggak pernah baca buku biokimia. Karena aku nggak paham tentang molekuler-molekuler gitu. Banyak nggak pahamnya ya, aku. Fikir structure nggak paham, molekuler nggak paham. Cuman emang kalau misalnya mau ujian biokimia itu, fast track-nya adalah baca soal kakak tingkat. Jangan dicontoh, tapi itu fast track cukup memantau gitu sih. Kalau nggak baca PPT dosen aja sih, teman-teman. Sebenarnya udah cukup banget ya. Ya, itu udah sih. Itu cukup menolong. Oke, lanjut kali ya ke farmakologi. Oke. Nah, ini kalau farmakologi biasanya kalian temukan di tahun ke-2 atau tahun ke-3, teman-teman. Jadi, tahun pertama biasanya belum ya bahas farmako ya. Nah, kalau farmako ini cukup tricky, karena menurut aku ada dua tipe belajar farmakosar. Ada yang belajar teori, ada belajar yang klinis. Kalau kalian mau belajar teori kayak tentang farmakokinetik, farmakodinamik, terus tentang kosisitas obat, itu kalian bisa belajarnya tuh pakai buku. Bukunya aku saranin Goodman Gilman atau Katzung gitu. Nah, tapi kalau mau belajar yang klinis nih, kayak obat apa sih yang nanti kalian bener-bener akan terapkan ke pasien kalian, itu biasanya kita pakai website aja sih. Websitenya banyak ya, Sar, ya? Iya. Mungkin satu-satu ya, mungkin kalau kamu deh, biasanya kamu kalau cari penyakit X, itu obatnya apa dari mana, Sar? Aku pasti awalnya dari formularium nasional guru sih, itu sebenarnya bukan website, tapi PDF yang udah disediain dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Karena itu biasanya udah di cover oleh BPJS. Nah, baru abis itu aku cari di website, kalau mau cari-cari yang nggak ada di formularium nasional, aku biasanya pakai Pionas atau MMS gitu. Kalau kamu sendiri? Kalau aku biasanya, kalau aku mau cari tahu ya penyakit X itu dia obatnya apa, aku biasanya lihatnya di PPK, teman-teman, di Panduan Praktik Klinis. Itu memang udah buku pegangannya dokter umum, jadi di situ penyakit semua yang 4A dan 3, dan kompetensi 3 itu ada semua di sana. Nah, terus nanti setelah kita tahu nih kayak dosisnya berapa, obatnya apa, kan kita juga perlu tahu ya kayak ketersediaan obatnya tuh ada nggak sih di Indonesia, terus di cover BPJS nggak sih? Nah, itu kita bisa cari tahunya tuh di Fornas tadi di formularium nasional, atau bisa juga kalian cari di e-katalog kayak gitu. Kalau di e-katalog tuh kita juga bisa tahu harganya berapa gitu. Kalian ini kayak Shopee, cuman versi obat gitu ya. Oke, oke. Sar, aku mau nambahin juga nih kalau tentang obat, itu sebenarnya kalian juga bisa nih cari tentang mekanisme aksi obat, farmakokinetik, farmakodinamik, di suatu website, namanya itu go.drugbank.com. Terus sama satu lagi, kalau kalian mau cari tentang interaksi obat, misalnya obat X itu berinteraksi sama obat apa aja, ada berinteraksi sama makanan apa aja, itu bisa kalian cari di drugs.com gitu. Cukup banyak ya untuk sumber belajar farmakologi ini, tapi sama seperti diokim, saya jarang. Biasanya saya membaca PPT dosen gitu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ke patologi anatomi. Oke. Patologi anatomi tuh kayak histologi, cuman ada apa ya, ada... Ada tentang penyakitnya ya. Ada kaitannya sama penyakit. Kalau kamu studi belajarnya dari mana biasanya? Kalau aku biasanya dari slide ya, dari slide dosen atau dari slide ASDOS, tapi ditambah sama aku belajar juga dari buku, namanya adalah Robin Scott Run gitu. Nah, kalau Robin Scott Run ini dia cukup lengkap, dia dari segi makroskopisnya, mikroskopisnya, semua dibahas, jadi kayak udahlah kalian belajar dari situ aja sobat kanal. Tapi kalau kalian suka banget sama PA nih, kalian bisa juga belajar dari website, namanya Pathology Outlines. Cuman ini terlalu detail dan sangat spesialistik ya, jadi mungkin kalau buat lomba oke sih, tapi kalau buat sehari-hari nggak perlu untuk belajar dari sana gitu. Kecuali kalau memang suka PA gitu. Oke, itu tadi kan terkait dengan buku-buku yang bisa dipakai sebagai anak kedokteran gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih sumber belajar lain yang selain buku, kayak misalnya YouTube, video gitu, kamu ada pakai sesuatu gitu nggak? Iya, nah ini mungkin khususnya untuk orang-orang seperti aku yang tipikal belajarnya auditory ya, jadi aku lebih suka kalau dijelasin teman-teman, aku sering banget buka YouTube. Nah, ada tiga channel YouTube yang aku mau rekomendasiin ke sobat kanal, yang pertama itu osmosis. Kalau osmosis ini aku recommended banget buat teman-teman yang tahun pertama, yang masih awam sama istilah-istilah kedokteran, sama tentang penyakit-penyakit, itu karena dia jelasinnya enak banget, dan cuma poin-poin pentingnya aja, Sar, gitu. Jadi durasinya pun nggak terlalu lama, paling cuma sekitar 7 menitan gitu. Tapi ada juga yang lebih advance, kalau mau Armando Hasudungan. Kamu tahu nggak Armando? Aku pernah lihat sih, dia jelasinnya pakai kertas gitu kan, pakai tap gitu kan, terus dia jelasin mulai dari, ya dari awal lah, dari symptomsnya, pato-fisiologi, dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau lebih lengkap lagi, itu ada yang namanya Ninja Nerd ya? Iya, bener. Itu dia satu penyakit bisa dijelasin 30-60 menit. Iya, tapi Ninja Nerd ini emang detail banget, dan penjelasannya oke, sama sistematis ya. Walaupun detail, tapi sistematis banget. Aku setuju. Itu enak banget sih sebenarnya, cuman emang sangat memakan banyak waktu, jadi kalian harus pinter-pinter untuk mengolah waktunya ya. Kayak antara mau dengerin YouTube aja, atau sambil nyatet, itu kan juga pilihan kalian gitu. Bener. Aku cuman ada satu tambahan lagi sih, sama kayak Armando Hasudungan, Medikosis Perfeksionalist ini juga sama jelasinnya, pakai lewat tap gitu. Dan itu dia yang aku bilang di backstage tadi, dia suka ngelawak. Jadi di pertengah penjelasan tuh, dia kadang suka nambahin penyakit yang dia buat sendiri, terus dia sebutin kayak, sebenarnya ini penyakitnya nggak ada ya, jadi aku cuman bercanda. Jadi ada fase dimana kalian udah fokus mendengarkan, dan oke aku masukkan ke dalam otak, tapi ternyata itu bukan penyakit. Adik, agak keprank cuman ya. Iya, keprank ya. Oke, gitu. Oke, Shar, sebenarnya kan sumber belajar tuh banyak banget ya, dan kamu juga sebutin, cara belajar kamu tadi secara visual. Boleh di-detailin lagi nggak sih, sebenarnya kalau kamu belajar itu, apakah semua sumber belajar yang kamu sebutin tadi, kamu pelajarin dalam satu waktu, atau kayak gimana? Oke, mungkin izin, Shar, tadi aku secara auditory. Oh iya, sorry. Auditor. Kalau aku pribadi sih, nggak semuanya aku pelajarin dalam satu waktu ya, kayak aku pilih-pilih. Awalnya aku trial and error, Shar, jadi di tahun pertama tuh aku coba-coba nih, kayak, apakah aku dengan mendengarkan YouTube, Pak Jodha paham, atau aku perlu baca PPT dosen, atau malah baca catatan cutting. Karena kami di FKK-MK itu, kita bikin catatan ya, Sar, ya ada catatan angkatan, sama catatan cutting. Jadi kayak, ada satu orang yang nyatet, berarti akan di-share gitu, ke semua angkatan, sorry, ke seluruh mahasiswa di angkatan kita gitu, maksudnya. Nah, bisa juga belajar dari sana gitu, jadi kayak, lebih ke trial and error sih, Sar. Kalau aku pribadi ya, aku lebih suka belajar dari PPT dosen. Nanti kalau misalnya dari PPT dosen itu, masih ada yang kurang jelas, baru aku buka buku. Kalau misalnya dari buku kurang jelas, aku buka YouTube gitu. Tapi kalau mau shortcutnya nih, yang cepetnya, ya udah langsung liat YouTube gitu. Bener sih. Aku kurang lebih juga, kalau misalnya belajar tuh, base-nya dari awal, pasti PPT dosen. Karena mau gimana pun, belajar banyak, soal ujian tuh yang buat ya, dosen kami sendiri gitu ya. Jadi belajar tuh pasti dari PPT dosen dulu. Baru nanti kalau misalnya, biasanya kan PPT tuh namanya PPT, bentuknya tuh poin-poin gitu. Dan aku lebih mudah memahami suatu materi, kalau misalnya dia dalam bentuk cerita gitu. Kalau misalnya di buku kan dia diceritain gitu kan. Dari awalnya seperti apa, lanjut kayak bagaimana gitu. Nah, kalau dari PPT menurut aku kurang jelas, aku baru buka buku juga. Cuman emang, aku nggak banyak pegang buku sih. Kalau misalnya anatomi pun kayak, Sobota, Netter, Ryokoci. Kalau fisiologi sekarang cuma Gaitan, dah cukup gitu. Karena kalau too much tuh kayak, nggak cukup potangnya. Iya sih. Iya kan? Iya, memang harus pinter-pinter sih, Sar. Kayak kamu tuh cocoknya di bahasa yang seperti apa, di istilah-istilah yang di buku mana, itu juga harus lihat-lihat lagi. Jadi emang tahun pertama tuh masa-masa adaptasi ya, Sar. Iya, benar. Trial and error tuh nggak apa-apa. Karena belajar tuh sebuah proses gitu ya, kan. Ya, mungkin episode sedentok kali ini cukup sekian. Semoga bisa memberikan referensi sumber belajar mana aja yang bisa dipakai. Terutama untuk sobat kanal yang mau masuk ke dokteran atau sobat kanal yang masih menjadi mabah gitu, mahasiswa baru mungkin tahun pertama atau tahun kedua gitu ya. Jadi bisa ada gambaran, oh ternyata bisanya dari sini-sini-sini gitu. Cuman mungkin sebelum di-closing, ada closing statement dulu dari Teryl. Ya, mungkin dari aku, tetap semangat sobat kanal, terutama buat kalian yang baru masuk ke dokteran. Semoga yang tadi kita sharingin bisa bermanfaat. Jangan diambil semuanya ya, tapi dipilih-pilih juga. Coba kalian trial and error, karena kalau kalian gagal di awal-awal, itu nggak apa-apa banget ya, Sar ya. Karena kan kita long life learner ya. Jadi memang harus terus belajar, terus belajar. Kalau gagal ya jangan khawatir, bangkit lagi, dan semangat terus mencapai cita-cita kita sebagai dokter. Iya, benar. Aku selanjutnya sama Cheryl, dan ini juga satu kalimat yang mungkin menguatkan aku selama aku kuliah gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di perkuliahan ini, mau aku remedy, mau aku gagal, aku tetap akan jadi dokter. Iya kan, Cia? Itu suatu motivasi yang kayak, bodo amat mau remedy tiga kali, aku juga akan jalanin. Pokoknya aku mau tetap jadi dokter gitu. Iya, tapi jadi dokter yang seperti apa, itu juga harus kita plan ya, Sar ya. Apakah kita mau jadi dokter yang memang tentang kepribadian, yang berdedikasi, yang ilmunya banyak, itu ya silahkan. Mau jadi dokter yang, apa ya, yang yaudah yang penting pasiennya sehat, tapi nggak mau ngejar sesuatu yang tinggi-tinggi, itu juga ya terserah kita gitu. Jadi memang, kita harus plan mau menjadi diri kita yang seperti apa, menjadi dokter yang seperti apa. Setuju. Oke, cukup sekian episode kali ini. Buat sobat kanal yang ingin tahu lebih jauh tentang FAKMK, bisa langsung aja komen di bawah, terkait dengan apapun. Jadi nanti bisa dibahas di episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik like di video kali ini, share ke teman-teman kalian, supaya bisa banyak orang yang mengetahui, terkait dengan materi kali ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe di kanal pengetahuan. Aku Sarah Yur, dan aku Sheryl, pamit undur diri, dan bye-bye!